Halo guys, selamat datang kembali di Madbro Gaming Channel No Game No Life Pada saat ini gue bakal bahas sesuai dengan kemauan kalian Kemauan gue juga pastinya ya Jadi udah setembur 1500 like kemarin waktu miru itu, thank you ya Jadi ini gue bakal buka buat Unnatural Disaster dulu dan Bentar Ini 2 hero BP nya 1,7 Anjim Ini one man show pasti sih, gak butuhnya Jadi gue terusin yang tadi Jadi intinya Pada saat ini kontennya itu keleboros Jadi kalian fokus ke borosnya Jangan fokus ke membernya Karena membernya itu cuman buat pelengkap doang Dan nanti bakal gue atur Dan ini membernya belum jadi Jadi 5 orang yang lainnya itu cuman ala kadarnya masih belum terlalu fokus ke keleboros Jadi nanti bakal gue ubah-ubah juga Dan kalian bisa lihat perbedaannya sedikit dari yang gue coba lah Yang gue coba dari kombo-kombonya nanti kalian lihat sendiri aja Jadi intinya kalian nanti bisa cek borosnya itu bisa masuk gak? Jadi kayak pretty boros Bisa gak? Harusnya bisa Karena resource-nya ada cuman Talentnya pasti belum kerisi Karena belum fokus ke sana Bisa GG gak? Bisa, pasti bisa Gue yakin bisa Tapi gue gak tau ya damage-nya seberapa Karena sejauh ini yang gue liat Orang kombo rata-rata Kemarin yang ada gue jual ID itu Damagenya sekitar 2,5 ya Kalau gak salah ya Nah ini harusnya lebih ya Gue berekspetasi banyak sih dari sini Bisa jadi pretty borosnya Indonesia mungkin Itu aja Jadi kalau kalian tertarik nanti Uh, gangster gue Nah, lumayan, lumayan Lumayan, lumayan, lumayan Disini kenapa videonya lama Gue bakal Ubah-ubah set gear-nya juga Karena gue juga bakal coba-coba Jadi Kalian liat sendiri Perbedaannya Gue otak-atik, otak-atik Jadi ini for fun aja Tapi kalian cukup liat Borosnya aja Itu yang paling penting Gue sih berekspetasi Kalau bisa 10 juta sih Kalau udah 10 juta Enak Udah diatur-aturnya Ini karena melzar gunnya belum jadi Nanti gue bakal masukin nyamuk juga Jadi secara gak langsung Niru aja punya pretty boros Karena dia udah bagus Gitu loh Kalau bisa lebih bagus lagi Why not Gitu loh Kita cari sambil cari-cari Karena ini juga Ngerasain sendiri ya Kita kan biasanya yang liat Tapi kita gak ngerti Ngerasainya kayak gimana Nah ini Masih kosong Jadi masih belum terawat ya guys Karena dapetnya juga belum lama Dan masih limit break Bintang 2 Bisa dibagusin gak? Bisa Mau dibikin kayak 50 juta Bisa gak? Bisa Asal melzar guardnya itu gak mati Kuncinya itu di melzar guard Terus esper-esper yang lain gak mati Kenapa espernya gak mati? Itu nambah damage-nya skillnya si boros Jadi kalau mereka bertahan hidup ya tak Semakin sakit borosnya Itu aja sih Jadi disini core-nya itu yang paling penting Nyamuk Melzar guard Sama si boros Dan borosnya itu Mau gimana pun caranya Gak boleh mati Dan turn base-nya Nanti juga bakal gue jelasin Sambil gue upgrade ini ya guys Gila itu 10 ribu Sampai gak kepake Gue pake ya Kok ya Dan gue mau kasih tau Buat kalian Yang toxic Tolong jangan bawa-bawa Orang lain Lu toxic-toxikin gue aja Gak perlu toxicin orang lain Terus hanya kalian yang tanggung Ya Maksudnya Di masa-masa sulit ini Kalian kalau bisa Toxikinnya dikurangin lah Hidupnya udah Hidup susah guys Sekarang nyari duit susah Apalagi ngerang-ngerang cerita ya Ngerang-ngerang cerita gue gak masalah sih Walaupun fakta juga toxicin gue gak masalah Yang penting jangan toxicin orang lain Ya Ini gak ada hubungannya sama orang lain Ini kontennya gue Bukan kontennya orang lain ya Oke itu aja ya Intinya jangan Kembali lagi Jangan mempermalukan diri kalian sendiri Tapi kalau kalian pengen yaudah Mungkin ada fetishnya For fun aja Pokoknya hidup tuh dibikin bahagia aja guys Oke Stay positive Ini gue bakal rubah-rubah lagi Ini nyamuknya Sebetulnya paling bagus tetep bertahan hidup sih Jadi mungkin Kalau mau damage juga oke Tapi mungkin kalau gue sih lebih ke sweet dulu ya Karena kalau dia heal Ya otomatis borosnya ke heal Otomatis survive Disini survivabilitynya harus tinggi Bertahan hidupnya harus tinggi Jadi ini sementara aja Kalian gak bisa berekspetasi banyak Karena kalau dari pengamatan gue Harusnya HPnya itu di sekitaran Nyamuknya bisa di sekitar 400-500 ribu Karena ketolong laboratori Figurin Plan dan lain-lain Ya mungkin di situ Tapi kalau nanti dinaikin Jauh lebih bagus Targetnya sih ekspetasi gue di sekitar 800 ribu ya Kalau mau aman ya Terutama Melzard guardnya Kalau udah bisa 1 juta Udah The next pretty boros Indonesia Selesai Masalahnya Tapi untuk nge-build itu butuh waktu Butuh waktu Butuh waktu Kayak gue lebih Ini lebih konsen ke pick arena Karena pick arena itu kan otomatis butuh gear tuh Nah kalian Jadi Bromieruhito ini Bisa konsen di Kel boros Buat ngedapetin Gear orange Apalagi kalau bisa masuk Tire 3 ya Di damage kurang lebih 500 juta Kalau gak salah Atau 300 juta Gue lupa Pokoknya itu Nanti ini sambil gue build Gue udah pamit sama orangnya Dan orangnya udah kasih Oke Jadi intinya itu aja Ini kayak lebih Demi kebaikan bersama sih Gue dapet kontennya Komieruhito nya Dapet Hero nya Walaupun dia Sebetulnya tau juga sih Ini pandangan orang-orang kan beda-beda ya Ini bakal gue up dulu Sorry ya kok Gue pake tabungannya Daripada nganggur juga Ini pasti kepake sih Pasti kepake Gue jamin 100% Jadi Kalian yang Pengen liat Boros Sakti Liat punyanya Pretty Boros di Youtube Kalian bisa cek ya Pretty Boros Boros cantik Yang main cewek guys Orang luar kayaknya Orang Singapura mungkin ya Jadi kurang Lebih kayak gini Punyanya Mirio itu Pasti bisa Di up Itu pasti bisa Di up Buat Gantiin Boros Ini equipnya Boros Gue tuker Sama si Amai nya Karena disini Starnya Atau bintangnya Itu si Boros Dan ini Kalau Borosnya Bintang 5 Lebih sakti lagi Pastinya Iya loh Ini Borosnya Kalau bintang 5 Gege sih Nah ini coba ya Gue rundingin dulu Sama Yang punya ID Siapa tau Mau dinaikin Soalnya Mau gimana pun Club Challenge Itu Sarana Utama Buat Ngedapetin Set kayak Primal Knight Sweet Terus apa lagi Yang gak Gue sebutin Knight Primal Sweet Kayaknya itu ya Ya intinya Tiga itulah Yang paling penting Itu bisa didapet Dari Club Challenge Dimana kalau bisa Tire 3 Ya Masa sih Change Gear Orange nya gak Semakin tinggi Ya logikanya Nambah dong Jadi ini gue naikin dulu Buat amainya Amainya itu Sebetulnya Cuma buat injuri aja Jadi Gak Gak cuman buat injuri Sorry Jadi kayak buat Ngekill yang di belakang Karena yang di belakang Itu kan ngeganggu tuh Ya Tujuannya itu Jadi Ada baiknya Kalau amainya ada Borosnya ada Karena dua ini ya Pasti kepake Buat PVA At least PVA Hero Monster Juga bisa kepake Boros ya Jadi nothing tulus Sebetulnya itu sih Niko tolong Dinaikin ya Gue jamin Nanti imba Gue jamin 100% imba Dua-duanya dinaikin Karena ini Dah the best Untuk sejauh ini The best One heater ya Taruh Boros ya No debat Jadi disini gue pake Punya Komiru itu dulu Intinya Ya Reflect ya Gatel lagi hidup gue Ini gue Mungkin akan melihat Sesuatu yang bagus disini Gatel Jadi kalau ditendang Mati Melzer Guardnya Udah Berarti Melzer Guardnya Butuh PR ya Ini PR Menurut gue Harusnya 800-1 juta Kalau pengen bertahan lama Buat maintain damage Oke Kita tes langsung ya Ini jadi Kita jahit dulu Critical Gila Criticalnya dua kali Man Ini gue pake skillnya Karena gue juga Mau mencederai yang belakang Karena yang belakang itu Harus mati Karena ngeganggu Itu aja Ini gue pukul biasa dulu Buat injuri Injuri Kita tendang guys Kita lihat Bam 9 juta Mantap Gue pukul dulu Biar ada damage reductionnya Karena pukulan biasanya Melzer Guard Remake reduction ya Nah Ini Mati Melzer Guardnya guys Intinya itu Kalau Melzer Guardnya Gak mati Itu baru bagus At least sekarat lah Pasti sekarat sih Ya mau diperfekin juga bisa Kalian kasih set switch semua Kalau punya bagus Tapi masalahnya Jangan ngimpi Ini gue skill Belakangnya Biar mati dulu Nah ini Harus mati ya guys Salah satu dari mereka Sebetulnya Itu Melzer Guard Dimatiin juga bagus sih Karena dia Nge-block damage juga ya Kalian tau kan disini Failnya dimana Karena Gak ada temen yang bisa survive Cuman kabuto doang Kalau kabuto doang Bercuma Jadi nyamuk Nanti bisa masuk Gantiin Itu aja sih Sebetulnya tujuannya Melzer Guard tuh Yang ngetank Jadi yang nge-share Damage Dari temen-temennya Yang ketonjok Ini kita pukul aja Yang depan Jadi kalau Damagenya Amainya Superb Atau sakit banget Itu Kalau pukul yang belakang Otomatis kan Yang depan kena Jadi nating terus juga Gitu loh Tapi Alangkah baiknya Kalau nge-kill Melzer Guard dulu Jadi gitu guys Sebetulnya ini Mau diganti King juga Banyak ya Mau diganti King Bisa King nanti kan Soalnya bisa heal tuh Soalnya Kingnya ini kan Udah sakti nih Jadi bisa dimasukin Mau dikreasikan Nggak usah takut Yang penting Survive Borosnya Terutama Melzer Guard Bener poros Buat Semuanya hidup Karena dia yang ngesir Demennya Dia yang Kasarnya Temennya yang dipukul Dia yang sakit Gitu loh Jadi backstep gitu Dia yang nolongin lah Kasarannya Melzer Guard Nah disini Melzer Guard tuh Perannya Bede banget Dan ini Gue bakal kreasiin Dengan hero-hero yang lain Mungkin Gue bakal pake Core Nyamuk Disini Kenapa? Sekalian ngetes Nyamuk ini Nanti tujuannya Memang dipake Kalian harusnya Udah liat Pretty Boros disana Nyamuk ini Bisa buat Gantiin Kabuto Karena buat heal Bertahan hidup Intinya jangan sampe mati Sebetulnya Taruh belakang sih Jangan taruh depan Karena borosnya tuh Bener-bener yang pure Ngeteng semuanya Dan kalau bisa Dikasih speed Karena nanti Minion-minionnya Atau kayak Glory Bus Terus Gear Ugun Sama satu lagi Siapa tadi? Glory Bus ya Tadi satunya Mbak lupa satunya Dia itu Bakalan turn Duluan Jadi itu Ngeganggu Harus mati Guys Jadi kalau ada Nyamuk Itu Bagus Nah ini Nyamuknya ya Ya kalian Nggak bisa Berekspetasi Terlalu tinggi Walaupun sudah Bintang 5 Bagus Tapi Dia Belum Bisa Bertahan Dan ini Corenya ya Jadi ini Bagus Corenya jadi Next round Revive Berarti Revive terus dong Once Per round Berarti Sekali tiap round Apa tiap match ya Ya itulah Pokoknya kita tes aja Ini buat perbandingan Tapi Harusnya Perbedaannya jauh Karena Nggak ada berserk dari Child Nggak ada ultimate Dari corenya Child Dan ini Cuman buat Bertahan hidup doang Gue coba yang Bener-bener bertahan hidup ya Which is Menurut gue Kurang cocok Karena ini Melzergan juga Belum jadi Kembali lagi Ke Melzergan Yang paling penting Poros dari segalanya Tapi disini Bagusnya Espernya Tiga Ada Mosquito Girl Ada Melzergan Dan ada Boros Ini kita coba aja ya guys Sekalian ngetes hidup lagi Atau nggak In the next round Ada yang respawn 60% ya Corenya dari Yang baru Dimana dulu itu Ronde ketiga Baru hidup lagi ya Menarik Oke Ini gue bakal-bakal Vukegao Vukegaonya Gue ganti set suite aja ya guys Biar ketendang Biar reflect Gue naikin dikit Sorry aku Gue naikin Buat iseng lah Disini set suite nya Bakal gue upgrade juga Gue kayak lebih Menekankan ke kalian Kalau bisa Disini itu Sesuaiin aja Gearnya Kalian mau fokus kemana Sebetulnya Kalau udah di Posisi Miruito ini Sebetulnya dia udah Nggak butuh apa-apa sih Lebih ke Cari gear yang bagus Terutama set yang langka Kayak Knight Suite Dan Primal Itu yang bakal jadi Fundamental nanti Buat game terakhir sih Karena nanti ada Nyamuk SSR Pake Primal Amai Pake Primal Boros Pake Primal DSK Pake Primal Bisa juga Bagus Terus Ada Knight Bisa dikasihin Atomic Bisa dikasihin Gouketsu Bisa dikasihin Siapa lagi ya Tatsumaki Yang Awakening Yang baru Yang terbang itu Yang skillnya beda Ada Garou Bisa mungkin Dan Flashy Flash Kalau Flashy Flash Mungkin lebih kayak ke Gangster ya Karena dia ada Follow up juga Jadi ya kembali lagi lah Flashy Flash Tapi speed ya Mainnya Intinya speed Kan hidonya kalian juga tau Cepet Dari desa ninja Kayak sonic gini Cepet-cepet Oke ini kita tes Pake Core Nyamuk Ini kita pukul biasa Ini harusnya perbedaan Damage Borosnya jauh ya Kita liat guys Non berserk Dan ada berserk Trot Hampir setengah guys Perbedaannya Gila Nah ini kalau mati Ini kan udah ada Attack decrease nih Dari Foukegao Ini kalau masih mati ya Udah Berarti deh HPnya terlalu rendah nih Yang lain Ya Mati 800 ribu ya guys Minimal 800 ribu sampai 1 juta Kalau dari kisaran gue Ini nyamuknya masih Langsung hidup di turn kedua Nah ini ya Minionnya mereka Ngegaguh banget guys Mati semua kan Jadi pada intinya Balik lagi ke Squad yang tadi Udah paling bagus ya Sejauh ini Jadi Borosnya itu Nggak boleh Mati Karena Boros mati Ya udah kelar Ini Borosnya harus Dinaikin Kabutonya udah Lebih dari cukup Sejauh ini Kalau bisa dinaikin Jauh lebih bagus lagi Ya itu sih Ini kita coba sekali lagi Pakai Calembro ya guys Tasumaki Buat Dia bisa bertahan hidup Karena BPnya udah tinggi Dan lebih terawat Jadi otomatis HPnya Lebih banyak Buat minus attack aja Kalau di minus attack Melzer Gunnya Pasti mati Pasti mati Yaudah HPnya Melzer Gunnya Berarti kurang Itu aja sih Let's go Kita coba ya Dan ini Sonicnya Mungkin Sonic Sonicnya gue ganti Itu aja kali ya Atomic kali ya Masih dilema sih Kita ganti Atomic Inilah Atomic aja Kita ganti Atomic aja ya Oke kita kembalikan Kayak tadi Mungkin sejauh ini Lebih bagus ya Harusnya Critical Atomicnya pedang Seperti biasa Trot Gila kritikalnya sih Banyak banget sih Sumpah Ini gue pukul biasa 1.400.000 Tatsumakinya pukul biasa Karena ada attack decrease Bagus Critical Kita lihat ya Masih mati gak Kalau masih mati yaudah 10 juta please Tadi sudah 9.200.000 ya 10 juta 80.000 Mantul Oh Nanti gak Mati guys Melzer Gunnya Ini Melzer Gunnya Harus dibully dulu Gak bisa Terlalu empuk Soalnya BPnya 300.000 atau 400.000 tadi ya Harus dinaikin lagi Ko Tolong dinaikin ya Geda pasti ID-mu GG 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 banget Gak cuman GG Gak dapet Melzer Guard Gila Gila Hoki-nya gak ketolongan Nah ini loh Kalau dia mati Beres guys Jadi mati semua Gak ada Melzer Guard Soalnya Bye bye Rontok semua Jadi disini Kalau ada side switch Bagus ya Terata jaya Terata jaya Berapa nih 17 juta Ya Gue rasa itu aja guys Jadi intinya thank you Yang udah like kemarin Semoga Kalau videonya bagus Kalian merasa terhibur Bisa like juga ya Disini Melzer Guardnya Masih 339 Nanti bakal di build lagi Jadi butuh waktu Jadi harap bersabar ya Tapi pasti di build Itu aja sih dari gue Jangan lupa Di like Kalau videonya bagus Karena itu Bentuk support kalian juga Buat gue Thank you Yang udah support gue Sampai gue di titik ini Itu aja guys dari gue Thank you for watching See you on the next video Salam it bros Salam it bros